Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari postingan yang kemarin tentang nyambung mbak Ren yang wajib di kapal olen Ada komentar yang meminta tutorial cara membuat tali-tali kapal Dengan TN begini Sempat juga beri orangnya whatsapp saya Misalkan saat sandar Terus tali yang buat sandar Di ujungnya yang buat ngikat ke boulder yang didermagai itu Patah, putus Mas kan jadinya kan seperti biasa Tali belum ada buat masukin Maaf ini misalkan boulder Buat masukinnya gini kan belum ada Nah disini saya akan memberi jawaban Kita membuat tali yang untuk ngikat ke boulder Dalam keadaan darurat mendesak, mendadak Tali ini cukup kuat Dan misalkan kalau untuk melepas juga sangat mudah Jadi kita mulai aja Misalkan ini ujung Yang buat lepal ke tarat sana Dan ini yang panjang Yang ikutnya kapal Nah ini ujungnya Kita buat lingkaran dulu Jangan terlalu besar Dan jangan terlalu kecil Kita perkirakan aja Seberapa diameter boulder tersebut Yang ada di darat Kita lipat aja begini Simple dan mudah ya Ini yang pendek Ini yang pendek Kita bagian belakang depannya Kita masukin Ini yang panjang di atas Dan yang pendek ini di bawah Kita masukkan seluruh bagian di atas Yang ini di atasnya Kita melewat aja begini Set Kita tepuk sini Dari bawah Kita masukkan ke tengah-tengah Ini kalau biasa di kapal-kapal lokal Indonesia Umumnya menyebutnya tali timba Atau tali delapan Angka delapan Karena angka delapan Ini jadi seperti angka delapan Teman-teman Ini mau dibuat seberapapun Dia akan lepas Karena semakin tekanan kuat Yang di sini semakin mengencang Jadi tidak akan lepas Dan ini bisa digunakan Dalam keadaan mendesak Dalam keadaan mendesak Misalkan kita sudah siapkan Kapal mau sandar Kapal yang lantar Kita sudah lempar Tapi ternyata Ujung yang buat boulder di darah itu putus Secara darurat kita bisa menolak ini Betul gini angka delapan ini Melepasnya pun mudah Yang yang dapat sini Terutama Misalkan kita mau lepas lagi Yang kena kapal itu Yang masuk ke boulder kapal Kita minta kendorin Kita tinggal Kendorin jadi disini Lepas Lepas Ini sangat simpel teman-teman Tali timba Atau tali delapan Ini bisa digunakan Banyakan digunakan Di kapal Ya kapal Namun diaplikasi Karena kita Selan bekerja di darat Yang berdungan tali Juga sebenarnya bisa simpel Malah ini Cuman saya belum jarang melihat Banyakan di laut Di kapal Baik Selamat mencoba Bagi pemula Silahkan menyimak Dan tolong Bantu juga Channel saya Subscribe Dan tinggalkan Notifikasi lonceng Supaya terus mengikuti Perkembangannya Terus Dan tolong Kritikannya Di komen Misalkan mau tahu Tentang Jenis tali yang Gimana Apa terapa Kehidupan kapal Gimana Insya Allah Selama saya Bisa tahu Saya Insya Allah Berbagi informasi Dengan kawar-kawar Semuanya Terima kasih Sukup setia Besok Mungkin Ada lagi Kita Videonya Saya tergantung Dari permintaan Teman-teman Youtube Yang menyimak Biar kita Sama-sama Saling belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa